Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi Jumat Pers bertandingan Pak Esa Sleman melawan Pak Esa Makassar. Kami beruntung, pasti. Kami beruntung, kami bersyukur, dan kami yakin ini karena karunia itu. Saya sendiri gak nyangka dengan ketinggalan orang kosong, berpikir untuk seri aja susah, tapi kami harus berjuang di sana. Dan inilah hasil yang kita syukuri. Ini karena saya yakin bukan karena tatif dan strategi saya, tapi karena kemauan dari pemain. Saya selalu sama pemain, mereka tampil luar biasa, mereka tampil motot, udah mau kalah, dan mental-mental seperti ini harus kita bawa terus. Jadi jelas, hasil ini karena perjuangan pemain, pemauan pemain, dan seperti itu. Terus kemudian, ya itu tadi, kenapa hari ini kita bisa menang, kenapa di pertandingan Hong sebelumnya tidak hasil maksimal. Saya bilang, kita beruntung, dan seperti itu. Itu terus pertandingan cukup menarik buat saya. Artinya tensi dari awal cukup tinggi, dan jelas kami memang kalah kualitas dalam bermain, dalam individu juga. kami kalah kualitas, tapi ya itu tadi, kemauan anak-anak pemain yang luar biasa, yang membuat bisa berubah hasil. Dan seperti itu. Kami juga terima kasih untuk teman-teman supporter, yang selalu men-support kami, dalam keadaan tertinggal pun men-innovasi men-support kami. Jadi ini mudah-mudahan menjadi tambahan motivasi untuk pemain, untuk tetap tidak beban dan tampil ke apa namanya. Bagi bersaya diri, akan seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya, pada intinya saya sangat terima kasih untuk perjuangan pemain. Kemenangan ini, saya habisikan untuk mereka. Jadi ini luar biasa untuk perjuangan pemain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan artinya, kita evaluasi kekurangan pemain pemain. Itu pasti. Kenapa terjadi goal? Itu pasti. Tapi buat saya yang mungkin artinya, Ada satu ini yang saya katakan sih. Ah, selamat jalan, Nur. Good luck. Apa namanya? Jangan pikirkan hasil. Pekerjaan seras dan pekerjaan seras dulu. Masalah hasil, saya yakin. Dengan campur tangan pekan yang beratukan ke sana. Hanya itu sebenarnya. Kalau begitu kita jadi sampai jumpa. Terima kasih.